Akhirnya, this is it, something new from Dapur Rajaku buat kalian semua Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Hari ini spesial dari channel Reza Zakaria Hari ini satu konten terbaru yang berjudul Dapur Rajaku Dan hari ini spesial Aja akan continuity melakukan berbagai macam kegiatan masak Yang selalu ditemani sama Mama, tersayangin Jadi begitu, ya Tama? Ya Hari ini kita mau masak apa ini, Ma? Kita mau masak spageti Rempah spageti, rempah arabi Yes Sebenarnya menu ini kan menu yang gampang banget Yang rumahan banget dan siapa aja sebenarnya bisa bikin Tapi sometimes orang-orang itu kalau bikin ya udahlah ala keadaannya gitu-gitu aja Tapi kan kadang kita juga pengen ya makan di rumah tapi ala-ala resto Dan ini yang akan Aja kasih tau ke kalian semua Mama punya resep something yang kalau dibikin di rumah itu Aja pribadi aja ketagihan terus Bahkan semua orang tamu kalau datang ke rumah pasti suka Dan ini akan Aja share ke kalian semua Dan Mama akan bantu kalian untuk bikin spageti ala resto yang the best Oke, sekarang kita mulai apa, Mama? Ya Oh, gini dulu deh, ininya apa ini? Bungunya apa aja ya? Ini ya, buhung buahmu ya Ini bawang putih Bawang putih? Apa yang banyak ini, Mama? Nanti cukup pakai tiga, hijau siung aja Terus, saldera wit Ini sebetulnya selera ya Bisa mau, kalau mau pedas ditambah Tapi kalau enggak ya sedikit aja gitu Ini di sini Mama mau pakai empat Oke Telur Telur, ini selera dipakai apa ini? Nanti untuk numis ya Oke Terus? Terus tomat Tomat Nah ini, ini yang di sini keunikannya ini rempah Rempah yang mungkin di luar sana mungkin kalau bikin enggak pernah pakai ini Nah ini di keluarga selalu Mama gunain ini Dan kebetulan anak-anak suka gitu Hmm, rempah gunanya Terus ini apa, Mama? Terus berica Nah ini berica Ini betul-betulnya di tubuh ya Terus Itu garam Dan itu kaldu Kaldu jamur, Mama di sini pakainya Ya, terus itu saus sambal Ini saus sambal Hmm, terus saus tomatnya mana dong? Oh, iya belum Wah, sebentar Nih, biasa kita kalau masak suka ada empat ya Biasa Tunggu dulu sebentar Oke Dan tentunya dengan sambal ya Ini saus, saus khusus Saus memang pasta ini Ini pasta untuk spaghetti Mungkin untuk semua ya bisa belikan banyak di supermarket-supermarket Semua banyak yang menggunakan pasta ini Arab biata Ya, pastanya juga Nah, pastanya gampang Ini mudah dicari Ini Ini rasanya juga The best Jadi sebenarnya bahan-bahannya bisa ditemuin di mana aja Kalau malah di supermarket Ini saus tomat Ya Ya, itu saus tomat Ya, itu saus tomat Oke Sekaligus ini Ini yang terpenting ini Ini adalah Spaghetti-nya Spaghetti-nya Ya Mie-nya gitu Nah, sekarang mungkin, Mbak Desa bisa Godot ini dulu Oke Ya Tentu malah ya Tuangin airnya Berapa banyak Ya Coba Semua ini ya Yes Yes Oke Nyalain Yes Bisa tunggu sampai mendidih Iya Sambil Terus Ini ini Bumbu-bumbunya Kita siapin dulu ya Yang putihnya Yang putihnya di Berapa lainnya, Kenapa? Tiga Terus Karena disini Mama menggunakan Bawang putihnya Cukup tiga Karena disini semua Sudah ada Unsur ya Unsur ada bawang putih Ini juga ada campuran Bawang putih Ini ada campuran Bawang putih Nah, juga Ini Ya Untuk apa Pastanya 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 bawang putih Ini rawitnya Tidak di rawitnya Menurut empat aja deh Jangan terlalu Pedas Ini pasalnya Sudah pedas deh Maka itu Ini yang udah Rasanya udah Udah rasa pedas Jadi makanya cukup ya Kasih empat aja ya Langsung ke sana Kita rajang Tipis-tipis Tadi ini semua Sudah kita cuci ya Terlebih dahulu Beres Beres Kita tunggu Airnya Mendidih Dan nanti kita Masukin Spaghetti-nya Mie-nya Oke Sekarang Mama mau masukin Mie-nya Spaghetti-nya Spaghetti Mie spaghetti Nah Sudah Sudah nganggorak lagi ya Sudah Sudah Masuk bebas Terus Ini kita kembangkan Seperti ini ya Tunggu kira-kira Apa lagi 15-15 menit Ini mau dikasih Nanti Nanti Ini disini Kebiasaan Mama Supaya nanti Mie-nya Mie spaghetti Ini gak lengket Satu sama lain Kita kasih nanti Di waktu dia Sudah Semua turun Kita kasih Minyak Kita kasih minyak Buasin dok makan Nanti Nanti Baru kita Tempatin disini Kita angkat Kita pilihkan Kita angkat Di pirek Oke Ini Ternyata Sudah Masak ya Mie-nya Sudah Kempuk Ya Kalau dilihat Nah Ini catatan Buat Mie spaghetti Memang Masaknya Agak lama Dibandingkan Mie instan Yang lain Ya Nah Nah ini sekarang Kita angkat Ya Ya Yuuu Enggak tetap Angkat Iya Yuuu Enggak 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 Oke Hmm 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 Cepatnya Masaknya 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 Yang terlalu dikasih minyak Ma'am Sudah Sudah Dikasih minyak Ini emang Dikasih minyak dulu Minyaknya Tunggu nih Aneh Iya Berapa banyak Dua Supaya enggak Kalenket Satu sama lain Yang terlalu dikasih minyak Yang terlalu dikasih minyak Kita sisihkan dulu Sekarang Kita mau tumis Kita siapin Bumbu yang tadi Udah di Cang Ma'am Dawang putih Kita goreng dulu Biar taruh Kita goreng dulu Sebentar Ya Ini Sudah Paseng Kita masukin Bawang putihnya Sampai Sampai Baunya Haluh Ya Terus Baunya Baunya Udah Kecium ya Kita masukin Celurnya Celurnya Oke Terlalu kita putar-putar ya Sepertinya kalau enggak Nanti jadi telur Masa sakti Nah Kita kecilin Sedikit Kita hancurin Kan hancur banget ya Ma'am Iya Kita hancur banget Soalnya kan biar nyatu Nanti kan Kita tambahin Beritanya 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 Satu sendok Satu sendok Teng Ini ya Ya Itu Nyatu Terus Terus Rempam Juga satu sendok teh Rempam Semua Ya Sedikit Ya Terus sendok teh Nah Itu ayam enggak Kecium Bawang putihnya Amis Ya Terus Sudah 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 Nanti 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 Terus Sudah Sudah Baru Maru Baru Sudah Tunggung Terus Baru 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 Ini saus Ini ya Iya Duh Saus itu dulu Saus tomat sama saus bukunya sekalian ya Ya itu nanti ini terakhir Ya Ini Kita lalu senok makan semua ini nanti Pas sudah terlantap senok makan Nah semua-semua Ambel ya Ambelnya gak semua deh Jangan Satu tetap Satu tetap-satunya tetap-satunya Oke Nah Baru sekarang kita masukin saus pastanya Araviata Yes Hmm Baunya Ini Ini yang nge-suti pada mamu nih kayaknya Oke 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 Coba res cicipin dulu Kurang apa Hmm 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 Sudah cukup semuanya Hmm Cukup-cukup mam Cukupnya Cukupnya udah ada Ada Pendersnya Asin Tomat sekarang Nih masukin Hmm 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 Kadang dimasukin tomat Mie nya bisa kita masukin dulu Oke Oke selamat menikmati hmm kita cantung disini biar mereset apinya mati ya? mati ya? apinya takutnya kalau bosong kita nyalain sebentar wow ini mana kalau sore-sore screennya bikin gini akhirnya ini ini something new from Dapur Rajaku buat kalian semua selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih